Intro Ada yang unik saat kloter 6 Embarkasi Solo asal Kabupaten Demak, Jawa Tengah ini masuk ke asrama haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Sejumlah calon jamaah haji ini memakai tanda khusus yang bertujuan untuk memudahkan menghafal kelompoknya. Seperti dengan memakai peci yang diberi pita dengan motif bunga, ada pula yang memakai samir seperti yang biasa digunakan oleh Abdi Keraton. Menurut para jamaah, hal tersebut bertujuan untuk memudahkan menghafal anggota kelompok dan memudahkan proses pencarian apabila terpisah dari rombongan. Sebagai tanda supaya satu grup itu bersatu, sehingga kalau ada yang tersesat kita bisa cari gampang sebagai tanda pengenalan. Terus memilih itu atas sepakatan atau bagaimana Pak? Ya, ide satu regu seorang bukan disepakati bersama. Oh, itu untuk penanda dari satu regu Pak. Jadi penanda satu regu nanti kumpul itu penandanya pakai ini. Fungsinya untuk apa? Ketika kumpul, ada yang mencari itu untuk mencari orang hilangnya lebih mudah pakai penanda ini Pak. Itu kan identik dengan keraton. Apa ada taksus lain itu Pak? Ini ide dari punyainya sih. Jadi tidak spesifik nanti. Memang ketika pemilihan langsung dipilih ini. Untuk penanda satu regu. Kalau biar kita mengapal ya? Ya, betul. Kalau kita mengapal mencari. Ya, betul. Penanda Pita bermotif bunga dan samir ini dipilih atas kesepakatan bersama para anggota kelompok agar mudah dalam menghafal. Namun harapannya, semua anggota kloter 6 ini tetap bersatu selama proses ibadah haji berlangsung. Serta tidak ada yang memisahkan diri atau hilang satu orang pun. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Herlina Sabto, Adi TV.